Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah menyelesaikan kasus kawasan Dangku I, Dangku II, Sumatera Selatan agar menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai aturan yang berlaku, bukan dimanfaatkan korporasi yang justru mengusir masyarakat. Saat kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, kawasan tersebut untuk pelestarian satwa dan tumbuhan. Namun dirambah menjadi kebun sawit oleh 4 perusahaan, serta didiami banyak masyarakat. Untuk itu, perlu kehati-hatian menentukan perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW, wilayah Dangku menjadi area penggunaan lain untuk dimanfaatkan masyarakat. Yang harus segera ditindaklanjuti, namun karena masalah kehati-hatian, kami juga tidak mau ini sebagai salah satu alat untuk melegitimasi sekelompok tertentu, atau kelompok pemodal besar yang pada akhirnya masyarakat ditinggalkan, ini juga kita akan khawatir, atau akan menyalahi aturan. Anggota Komisi 4 DPR RI Fawzi Amro mengatakan, meski dihuni masyarakat, kawasan Dangku 1, Dangku 2 masih berstatus kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak bisa membuat sertifikat tanah. Selain itu, perlu proses hukum terhadap perusahaan yang mengambil lahan tanpa kelengkapan administrasi dan izin. Nah, oleh sebab itu, yang namanya perusahaan, pasti masyarakat elergi. Tadi juga timbul dialog, masyarakat tidak dilarang, sementara perusahaan dilarang. Ini problem. Dan yang paling penting, kalau untuk kepentingan masyarakat, pasti kita akan bantu dan kita bela. Tapi kalau untuk kepentingan korporat, kita pertanyakan dulu seluruh administrasi kelengkapan izin, prosedur, dan mekanismenya.